Intro Assalamualaikum Hai Mams Video kali ini saya membuat bolu kukus coklat mekar Resep satu ini dijamin anti gagal Pasti hasil bolunya mekar sempurna seperti ini Cara membuatnya sangat mudah Dan bahan-bahannya juga ekonomis sekali Penasaran bagaimana cara saya membuatnya? Ikuti terus videonya sampai habis ya Sebelum lanjut kita ke videonya Jangan lupa klik tombol subscribe Dan nyalakan tombol notifikasinya Agar Mams tidak ketinggalan video-video terbaru Dari Dairi Dapur Wika Langkah pertama Sekarang saya sudah siapkan wadah Untuk mencampurkan semua bahannya Siapkan saringan Untuk mengayak bahan kering Masukkan tepung terigu Sebanyak 210 gram Untuk tepung terigunya Saya menggunakan tepung terigu protein sedang Masukkan coklat bubuk sebanyak 20 gram Tambahkan 1 sendok teh baking powder Kemudian ini diayak Supaya tidak ada tepung yang bergerindil Masukkan 2 butir telur utuh Masukkan 2 butir telur utuh Ukuran kecil Jadi saya menggunakan 2 butir Tapi kalau Mams menggunakan telur yang berukuran besar Cukup menggunakan 1 butir telur aja ya Masukkan air sebanyak 200 ml Untuk airnya ini menggunakan air suhu ruang ya Masukkan gula pasir sebanyak 200 gram Kemudian semua bahan ini Saya aduk sebentar Menggunakan spatula kayak gini ya Sampai semua bahannya tercampur merata Nah setelah semua bahannya tercampur merata Sekarang saya mixer menggunakan kecepatan rendah Sebenar aja Hanya sampai gulanya sedikit larut Sekitar 3 menit di mixer Ini gulanya sudah mulai larut Sekarang saya akan matikan mixernya Tambahkan 1 sendok teh munjung Cake emosifier Di sini saya menggunakan SP Bisa juga menggunakan TBM Ataupun ovalet ya Kemudian kita mixer kembali Menggunakan mixer dengan kecepatan tinggi Selama 15 menit Sampai didapat tekstur adonan yang mengembang 2 kali lipat Kental dan berjejak Setelah 15 menit di mixer Bisa dilihat Bisa dilihat Ini adonannya sudah mengembang 2 kali lipat Dan jejak yang ditinggalkan oleh mixernya juga sudah tidak mudah tenggelam Sekarang kita bisa matikan mixernya Tambahkan 2 sendok makan mesis coklat Selanjutnya kita aduk menggunakan spatula seperti ini Supaya mesis dan adonannya tercampur merata Dan untuk memastikan juga tidak ada udara yang terperangkap di dalam adonan Nah kurang lebih konsistensi adonannya seperti ini ya Adonannya kental Namun jika ditarik ke atas Adonannya akan turun secara perlahan Selanjutnya untuk memudahkan adonannya Kita tuang ke dalam cetakan bolu kukus Adonannya akan saya pindahkan ke plastik segitiga seperti ini ya Namun jika tidak ada plastik segitiga Juga bisa dituangnya menggunakan sendok Di sini saya sudah siapkan cetakan bolu kukus seperti ini Untuk ukurannya dan bentuknya Mams bisa sesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan masing-masing ya Tuang adonan bolu kukus coklat ke dalam cetakan sampai penuh Seperti ini Dituangnya harus sampai penuh cetakannya ya Seperti ini Supaya nanti pada saat dikukus Bolunya bisa mengembang dan mekar Setelah semua adonan saya tuang ke dalam cetakan Sekarang saatnya adonannya akan kita kukus Di kukusan yang sudah saya panaskan selama 10 menit Nah ini kukusannya sudah panas dan beruap banyak seperti ini Kita masukkan cetakan ke dalam kukusan Susun cetakannya jangan terlalu rapat ya Supaya adonan bolu kukusnya bisa mengembang, mekar dan pecah dengan sempurna Nah ini akan kita kukus selama 15 menit menggunakan api yang besar Sekarang kita bisa tutup kukusannya Setelah dikukus selama 15 menit menggunakan api besar Sekarang kita bisa buka tutup kukusannya Nah ini dia bolu kukus coklatnya sudah matang Dan hasilnya bolu kukusnya mekar dengan sempurna Sekarang kita bisa angkat dan keluarkan bolunya dari kukusan Kukus semua adonan bolu kukus coklatnya sampai adonannya habis Oke mams ini dia Bolu kukus coklat mekarnya sudah jadi Cara membuatnya sangat mudah sekali Insya Allah jika diikuti step by stepnya menggunakan resep ini Membuat bolu kukus coklat mekar dijamin anti gagal dan pasti hasilnya mekar Seperti yang saya buat Bahan-bahannya sangat simpel dan ekonomi sekali ya Bisa hanya menggunakan 1 butir telur berukuran besar Sudah bisa menghasilkan bolu kukus sebanyak ini Sekarang saya akan ambil 1 kuenya untuk saya cicipi Kalian sekali disini tekstur bolu kukusnya sangat lembut banget Saya cicipi ya Bismillah Rasa bolu kukusnya sangat lembut sekali Serat bolunya itu halus dan kecil-kecil ya Jadi ini gak bikin serat di tenggorokan Manis dari kuenya juga gak berlebihan Rekomen banget untuk rasa dan tampilannya juga sangat cantik Oke mams terima kasih sudah menonton videonya sampai habis Terus dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe Dan mams juga bisa share semua video-video dari Dairi Dapur Wika Sampai ketemu di video-video selanjutnya Sampai ketemu di video-video selanjutnya